Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali saya akan membahas soal Olimpia Desai Nasional tahun 2014 Untuk bidang kimia untuk seleksi kabupaten kota Nah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Untuk PG nomor 16 dan 17 Sementara nomor 1 sampai dengan nomor 15 Sudah kita bahas pada video sebelumnya Dan linknya bisa dilihat pada deskripsi di bawah Baik sekarang kita mulai dengan nomor 16 Soalnya adalah elektrolisis larutan CuSO4 atau tembaga sulfat Dengan elektroda platina menggunakan arus sebesar 1 ampere selama 965 detik Berapakah berat Cu atau tembaga yang mengendam pada katoda Ini pilihannya optionnya 3,175 gram sampai dengan 31,75 gram Nah ini adalah gambar dari elektrolisis larutan CuSO4 Jadi ke dalam larutan CuSO4 dimasukkan 2 buah elektroda yang dinamai katoda dan anoda Kemudian dihubungkan dengan sumber arus listrik Maka terjadilah proses elektrolisis Nah kita lihat di gambar disini bahwa yang akan bereaksi di katoda adalah ion positif Atau kita lihat gambar yang ini Bahwa katoda bertanda negatif sedangkan anoda bertanda positif Nah maka yang akan bereaksi menuju katoda adalah kation atau ion positif Dalam hal ini berarti ion positifnya adalah Cu2+, Maka yang akan bereaksi di katoda adalah Cu2+. Bagaimana reaksi Cu2+, di katoda? Nah ini adalah reaksinya Jadi pada katoda terjadi reaksi antara Cu2+, yang menangkap elektron atau menerima elektron menjadi Cu Lalu pertanyaannya adalah berapa berat Cu yang mengendap pada katoda Nah artinya berapa gram Cu yang mengendap di katoda ini Nah untuk menghitung berapa gram Cu yang mengendap di katoda Lalu kita bisa menggunakan rumusan Lalu kita bisa menggunakan rumusan yaitu rumusannya W sama dengan E kali dengan I kali dengan T Lalu dibagi dengan 96.500 Oke ini dibagi dengan 96.500 Ini rumus yang kita gunakan untuk menghitung berapa gram berat Cu yang mengendap pada katoda Kita lanjutkan penyelesaiannya Jadi W sama dengan E kali I kali T per 96.500 Dimana E adalah gram ekipalen Gram ekipalen itu adalah Ar dibagi dengan jumlah elektron Ar Cu adalah 63,5 Kemudian dibagi dengan jumlah elektronnya 2 Ini kan jumlah elektron yang terlibat pada reaksi di katoda adalah 2 Jadi 63,5 dibagi dengan 2 Kemudian dikalikan dengan arus dalam ampere Arusnya adalah 1 ampere Lalu dikalikan dengan waktu Waktunya adalah 965 detik Lalu dibagi dengan 96.500 Lalu dibagi dengan 96.500 Nah ini berarti sama dengan 31,75 Kemudian dikalikan dengan 1 Dikalikan dengan 965 Lalu dibagi dengan 96.500 Oke dibagi dengan 96.500 Dan kalau kita selesaikan Kita hitung Berarti ini hasilnya adalah 0,3175 gram Berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang D Jadi jawabannya yang D Kita lanjut dengan soal berikutnya Nomor 17 Yaitu suatu gas senyawa organik X Lalu dibakar dengan oksigen berlebih Sebanyak 0,112 desimeter gubik Atau sebanyak 0,112 liter Sampol X Diukur pada gadang STP Menghasilkan 0,88 gram karbon dioksiden Berapa banyak atom karbon yang terdapat Dalam 1 molekul senyawa X tersebut Bagaimana persamaan reaksi Dari reaksi pembakaran sinyawa X ini Nah ini adalah reaksinya X ditambah dengan O2 Menghasilkan CO2 dan H2O Jadi sekarang kalau X ini Bereaksi dengan oksigen Menghasilkan CO2 dan H2O Berarti di dalam unsur X ini Terdapat unsur C dan unsur A Berarti di dalam senyawa X ini Terdapat unsur C Juga terdapat unsur A Untuk menghitung berapa banyak atom karbon Atau atom C yang terdapat dalam senyawa X Kita bandingkan saja Antara mole dari senyawa X dengan mole CO2 Jadi kita bandingkan mole dari X Berbanding dengan mole dari CO2 Karena volume dari X ini adalah 0,112 liter Yang diukur pada keadaan STP Berarti kalau mau mencari mole X-nya adalah Mol dibagi dengan Volume dibagi dengan 22,4 Berarti 0,112 dibagi dengan 22,4 Nah ini untuk mole dari X-nya Sedangkan mole dari CO2 adalah gram per mR Gramnya sendiri 0,88 dibagi dengan mR Nr dari CO2 adalah 44 Nah sekarang kalau kita selesaikan Kita hitung 0,112 dibagi dengan 22,4 adalah 0,005 Kemudian berbanding dengan CO2-nya 0,88 dibagi dengan 44 Berarti 0,02 Kalau kita sederhanakan lagi Berarti ini sama dengan 1 berbanding 4 1 berbanding 4 Nah kalau perbandingan mole X dan mole CO2 adalah 1 berbanding 4 Berarti disini koefisiennya juga 1 Koefisien dari X adalah 1 Koefisien dari CO2 adalah 4 Nah dari sini bisa kita jawab bahwa Jumlah atom C yang terdapat dalam senyawa X adalah sebanyak 4 Karena C yang ada dalam CO2 berasal dari C yang berada di dalam X ini Sehingga jumlah atom C pada senyawa X adalah 4 Dengan demikian jawabannya adalah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!